My name is Nika Daudi Martini, you can call me Martini. I am a psychology student at Udayana University, and I am a legong dancer. Jadi, saya itu mulai menari dari kecil. Dimana ketika saya pergi ke pura, disana mungkin dihadirkan atau mendengar suara gambelan, tangan saya otomatis kayak gini. Dari sana, orang tua saya melihat sepertinya saya punya bakat untuk menari. Jadi, menurut saya pribadi, menari selain dari hobi, juga menjadi suatu media saya untuk mengekspresikan, mengekspresikan diri, emosi. Tapi ketika menari, mendengar musik, belajar gerakan, dan kebersamaannya itu, kayak seperti ada suatu perasaan senang. My name is Dukadu Firna Erkayani, you can call me Firna. I am a nursing student at Udayana University, and I am a dancer at Centrawasi Dance. Jadi, saya memulai menari itu dari saya umur 4-5 tahun. Di situ, saya mulai tertarik untuk menari, itu dari saya melihat kakak-kakak saat di pura, yaitu menarikan tarian rejang. Centrawasi ini merupakan sebuah tarian yang terinspirasi dari burung centrawasi. Merupakan sebuah burung yang berasal dari Irian Jaya, jadi bagian timur dari Indonesia. Jadi, dari kostumnya sendiri juga, mungkin dari riasan kepala, ada yang disebut dengan gelungan, itu seperti jambu burung centrawasi, kemudian ada ekor yang sangat indah pastinya. Jadi, untuk maksud dari makeup mata, khususnya pada mata yang memang tarian Bali ini memang sangat berbeda dari tarian-tarian di luar sana untuk riasan matanya. Jadi, untuk warna mata itu ada warna kuning, biru, dan juga merah. Nah, tiga warna ini merupakan warna dasar yang memang bukan warna campuran, seperti warna primer setelahnya. Untuk dasar-dasar tari, yang perlu diketahui atau yang perlu memang harus dipahami sebagai seorang penari, itu adalah gerakan dasarnya seperti ngagem. Jadi, ngagem yang gerakannya itu seperti ini. Jadi, tangan kanan itu sejajar dengan mata, dan tangan kiri sejajar dengan susu. Jadi, yang seperti ini disebut dengan agem kanan. Kalau seperti ini, agem kiri. Kemudian, untuk gerakan basic mungkin, seperti nyeledet, ya seperti ini. Itu harus digerakkan bola matanya tanpa berkedip, seperti itu. Nah, jadi, untuk nafas itu sangat penting ya untuk menari, karena kita itu seperti olahraga. Kenapa? Karena ada beberapa gerakan tarian yang memang haruskan kita untuk berlali, berputar seperti gerakan tarian generasi. Jadi, pasti harapan saya di sini, atau harapan kami juga memberikan dampak positif, baik bagi kami, juga baik bagi orang, orang lain, seperti itu. Jadi, harapannya dari NFT, mungkin bisa menjadikan suatu NFT sebagai aset, aset digital. Terutamanya mungkin dari kami ada video terjenrewasi tersebut. Jadi, dari kami bisa, video ini bisa menjadi media seperti itu. Media bagi kami untuk melestarikan budaya kami, selain itu bagi orang lain untuk mengenal budaya kami, seperti itu.